Intro Halo apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kali ini saya akan menceritakan film tentang kisah terakhir sang legenda Wincun yaitu Ip Man. Dan kehidupan Bruce Lee ketika di Amerika. Yang mana sang legenda harus berurusan dengan marinir Amerika Serikat yang paling kuat. Film ini dirilis tahun 2019 dan mendapat rating 7,7 dari 10 menurut IMDB. Dan tidak usah berlama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan Ip Man yang sedang diberitahu oleh dokter kalau Ip Man menderita kanker kepala dan leher. Dokter menyarankan Ip Man untuk segera kemoterapi dan menyuruhnya berhenti merokok sekarang juga agar sel kankernya dapat dikendalikan. Kemudian keesokan harinya, terlihat seorang pria bernama Billy mendatangi tempat latihan Wincun milik Ip Man. Billy sendiri adalah salah satu murid dari Bruce Lee. Di sana terlihat para murid Ip Man yang kebingungan karena tidak bisa bahasa Inggris. Mereka pun malah mengusir Billy. Karena Billy tidak mau keluar, salah satu murid Ip Man mengajaknya bertarung. Alhasil baku hantam pun terjadi. Untungnya Ip Man datang dan langsung melerai mereka. Billy dengan raut wajah gembira langsung memeluk guru Ip Man. Billy sendiri disini ternyata diutus Bruce Lee untuk memberikan undangan menonton pertandingan karate di Amerika bulan depan. Serta Billy memberikan karangan buku kungfu hasil karya Bruce Lee kepada gurunya itu. Yang kita tahu Bruce Lee sendiri adalah salah satu murid dari Ip Man. Guru Ip disini nampak senang karena Bruce Lee sekarang sudah sukses. Namun sayangnya guru Ip menolak undangan tersebut. Dengan alasan ia tidak punya waktu. Tiket itu pun dikembalikan ke Billy. Namun disini, Billy menitipkan tiket itu kembali kepada salah satu muridnya Ip Man. Di balik itu, anak guru Ip yang bernama Ip Jean memukuli temannya karena temannya mengambil komik miliknya. Hingga ayahnya pun dipanggil oleh pihak sekolah dan diberitahu kalau anaknya tidak bisa lagi sekolah disini. Guru Ip disini membuju kepala sekolah untuk memberikan kesempatan lagi kepada anaknya. Namun kepala sekolah menolak hal itu karena Ip Jean melakukan kekerasan di sekolah bukan hanya sekali saja. Lalu kepala sekolah menyarankan anaknya untuk bersekolah di luar negeri saja. Ip Man pun disana hanya bisa menerima kenyataan anaknya harus dikeluarkan. Pada malam harinya, guru Ip yang setuju kalau anaknya akan disekolahkan di Amerika, ia pun mengemas baju-bajunya. Lalu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ternyata orang itu adalah Bob. Yaitu orang yang diminta guru Ip untuk menjaga Jean ketika guru Ip pergi ke Amerika. Tentu untuk mengurus surat perizinan anaknya ketika bersekolah di Amerika nanti, sembari akan menonton karate atas undangan Bruce Lee. Jean yang pada saat itu sedang duduk sambil membaca buku, ia mendengar percakapan ayahnya dan Bob. Ia pun langsung tak terima kalau dirinya akan disekolahkan di Amerika. Hingga perdebatan ayah dan anak pun terjadi. Bob pun disini langsung menenangkan perdebatan mereka dengan menyuruh Jean segera keluar. Kesokan harinya, guru Ip terbang ke Amerika. Sesampainya di bandara, guru Ip dijemput oleh seseorang bernama Gun, yaitu salah satu murid yang tinggal di sana. Kemudian mereka pergi menuju ke tempat asosiasi kebijakan Cina atau AKC. AKC sendiri adalah lembaga yang mengurus surat perizinan orang Cina yang tinggal di Amerika. Setibanya di AKC, guru Ip disambut oleh beberapa guru kungfu yang lain, serta seseorang bernama Wan selaku ketua dari AKC itu sendiri. Di sana, guru Ip berterima kasih kepada guru Wan karena akan membantu mengurus izin anaknya bersekolah. Namun, guru Wan disini mengatakan jangan bilang berterima kasih dulu. Lalu, ia memberitahu kepada guru Ip perihal kelakuan muridnya yaitu Bruce Lee yang semena-mena mengajari kungfu kepada orang asing dengan membuat buku kungfu berbahasa asing, serta Bruce Lee juga ikut berpartisipasi di turnamen karate. Guru Wan disini khawatir kalau orang asing yang belajar kungfu nantinya akan melawan balik orang-orang Cina dan merebut budayanya. Namun disini guru Ip yang mendengar hal itu hanya tersenyum dan mengatakan yang dilakukan Bruce Lee itu sudah baik, yaitu mengajak orang asing belajar budaya bela diri dari Cina. Mereka yang berbeda pendapat pun akhirnya terjadi perkelahian. Setelah itu, guru Ip langsung pergi dari sana tanpa mendapatkan surat perizinan dari guru Wan. Malam harinya, Gun mengantar guru Ip ke penginapan sembari meminta maaf atas kejadian tadi. Dan ia juga akan berusaha untuk mencarikan orang supaya bisa mendapatkan surat rujukan untuk anaknya nanti. Di sisi lain, terlihat guru Wan ternyata mempunyai seorang putri cantik bernama Yonah. Yonah sendiri terlihat sangat tidak menyukai kungfu, terbalik dengan ayahnya yang menjadi seorang guru kungfu. Kesokan harinya, Gun mengantar guru Ip bertemu dengan orang pribumi untuk membantu mendapatkan surat izin untuk anaknya. Namun orang Amerika itu tidak bisa membantunya dengan alasan ia khawatir kalau orang yang dibawa Gun ini, yaitu guru Ip adalah seorang imigran ilegal. Yang membuat orang Amerika itu tidak bisa membantunya. Mereka pun kembali dengan tangan kosong dan raut kekecewaan. Kemudian pada malam harinya, guru Ip menghadiri undangan Bruce Lee di turnamen karate, yang sempat ia tolak sebelumnya. Di sana Bruce Lee memperlihatkan tendangan khasnya. Setelah pertandingan itu, Bruce Lee memberi salam kepada para penonton yang hadir, lalu ia tak sengaja melihat gurunya hadir di tribun penonton. Bruce Lee pun terkejut dan langsung memberikan salam hormat. Lalu selesai acara, mereka bertemu di sebuah restoran. Di sini guru Ip meminta bantuan kepada Bruce Lee untuk membantu mendapatkan surat izin bersekolah untuk anaknya. Bruce Lee selaku muridnya tentu dengan senang hati akan membantu. Kebetulan ia juga mempunyai murid seorang pengacara agar bisa membantu persoalan guru Ip. Tak berselang lama, para murid dari Bruce Lee menghampiri mereka berdua. Di sana Bruce Lee memperkenalkan satu persatu muridnya kepada guru Ip, termasuk murid andalannya yaitu Hartman, yaitu seorang staff sersan marinir Amerika. Ketika mereka sedang ngobrol, tiba-tiba dari luar gerombolan orang-orang karate menantang Bruce Lee adu bela diri. Bruce Lee pun mengiahkan tantangan mereka. Dengan mudah, Bruce Lee menumbangkan ketiga orang tersebut. Setelah itu, guru dari mereka menantang Bruce Lee. Perkelahian sengit pun di sini terjadi. Perkelahian sengit pun di sini terjadi. Yang pada akhirnya, orang yang menantang Bruce Lee itu pun tumbang dengan mengakui kehebatan Bruce Lee. Kesokan harinya, guru Ip yang sudah mendapatkan surat izin mengunjungi sekolah yang akan ditempat di anaknya nanti. Resepsionis di sana langsung mengantarkannya kepada kepala sekolah. Di sana, kepala sekolah itu pun melihat surat rujukan tersebut, dan ia bisa saja menerima surat rujukan tersebut, namun dengan syarat harus direkomendasi oleh AKC terlebih dahulu. Dan kepala sekolah itu pun menawarkan jalan pintas jika guru Ip bisa menyokong dana buat sekolah sebesar 10 ribu dolar. Dengan itu, anaknya bisa langsung masuk ke sekolah tanpa surat rujukan. Apadah ya, di sini guru Ip yang tidak mampu membayar, ia pun langsung pergi dengan kecewa. Di satu sisi, ketika jam pulang sekolah, saat Yonah hendak pulang, ia diganggu oleh orang bernama Becky beserta teman-temannya. Di sana, Yonah dibully dan dipukuli. Untungnya guru Ip yang melihat dari kejauhan langsung menolong Yonah, dan memberi pelajaran kepada anak-anak itu. Lalu kemudian, guru Ip pun mengantarkan pulang Yonah naik bis. Di sana, Yonah menanyakan kenapa guru Ip ada di sekolah. Guru Ip pun mengatakan kalau ia sedang mengurus perizinan anaknya supaya bisa bersekolah di Amerika. Yonah pun langsung menyarankan untuk menemui ayahnya. Guru Ip mengatakan kalau ia sudah bertemu dengan ayahnya, tapi tidak diberikan izin. Setiba di rumahnya Yonah, ia langsung menyuruh ayahnya supaya membuatkan surat rujukan untuk guru Ip. Di sini dengan tegas, guru Ip mengatakan jangan memanfaatkan putrinya untuk mendapatkan surat rujukan itu. Tunjukkan sejalah jati dirimu dengan bertarung dengan ku ucap guru Ip pun tidak keberatan dengan tantangan itu. Hingga perkelahian dua master kung fu itu pun terjadi dengan sengit. Terima kasih telah menonton! Ketika sedang bertarung, tiba-tiba ada gempa yang membuat mereka menghentikan pertandingannya. Setelah gempa itu berhenti, guru Ip pun mengajaknya kembali bertarung agar bisa mengetahui siapa yang menang. Dengan bijaknya, guru Ip menjawab menang atau kalah itu tidak masalah buatnya. Ia juga mengatakan kalau bela diri itu digunakan untuk melindungi dari orang jahat bukan untuk dipamerkan. Guru Ip juga mengatakan kalau ia kemari bukan untuk meminta surat rujukan itu, namun untuk melindungi Yonah. Sedangkan Becky yang pulang ke rumahnya ia menangis dan mengadu ke ibunya. Lalu ibunya menelpon ayahnya bernama Walter, ia mengaku menjadi korban kekerasan orang-orang Cina. Ayahnya sendiri bekerja menjadi Departemen Imigrasi dan Beacukai. Kesokan harinya di pangkalan marinir Amerika, para prajurit sedang berlatih karate. Sedangkan murid Bruce Lee yaitu Hartman sedang menderek boneka kayu. Namun di sini sersan bernama Barton meminta membuangnya karena di sini tempat latihan para prajurit bukan museum Cina yang memajang koleksi benda-benda Cina. Lalu ia juga mengatakan jika boneka kayu itu ingin ditempatkan di latihan ini, ia harus mengalahkan Colin terlebih dahulu. Colin sendiri adalah guru karate di sana. Hartman pun menyetujui tantangan tersebut. Namun sayangnya Hartman kalah dalam duel itu. Dan atas kekalahannya melawan Colin, Hartman dihukum lari dan akibatnya orang Cina lainnya juga kena imbasnya. Di tempat lain, Yonah mendatangi guru Ip dan memberikan surat rujukan itu. Namun di sini guru Ip merobek surat itu karena ia mengetahui kalau Yonah sudah memalsukan tanda tangan surat rujukan tersebut. Yonah pun curat kepada guru Ip kalau ia tidak suka dengan ayahnya yang selalu memaksanya untuk belajar kung fu. Yang ia sukai adalah cheerleader. Guru Ip yang mendengar hal itu pun menyarankan Yonah agar ikut di karnaval pertengahan musim semi yang akan diadakan beberapa hari lagi. Di sini Yonah pun sangat antusias mendengar itu lalu pamit pergi untuk bersekolah. Di balik itu Hartman sedang memperkenalkan kung fu kepada komandannya. Di sini komandannya sangat tertarik dengan kung fu yang diperlihatkan oleh Hartman. Si komandan juga meminta Barton untuk mempelajari teknik-teknik kung fu agar nantinya bisa digabungkan dengan karate. Hartman sendiri diperintah oleh komandan pergi ke festival untuk mendokumentasikan para master kung fu di festival sana. Barton yang tidak suka menyuruh Colin untuk pergi juga ke festival agar membuktikan kalau karakter lebih baik daripada kung fu. Barton sendiri dari dulu sangat membenci orang Cina termasuk budayanya. Pada malam harinya, guru Wan ternyata akan menyetujui surat rujukan untuk anak guru Ip. Namun tiba-tiba dari luar ayah Becky yang menyimpan dendam ke orang Cina, ayah Becky dan anak buahnya menangkap guru Wan dengan tuduhan sudah mengizinkan imigran ilegal Cina tinggal di Amerika. Sedangkan di tempat festival digelar, di sana guru Ip terlihat menghadiri acara tersebut. Di sana juga ia bertemu dengan Hartman dan Yonah. Ketika para master kung fu sedang memperlihatkan teknik kung funya, tiba-tiba Colin beserta muridnya mengacaukan acara tersebut dengan menantang para master kung fu itu untuk bertarung. Beberapa master kung fu dengan mudah ia tumbangkan. Tiba ketika Colin melawan master kung fu wanita. Tunggu, aku akan menunjukkanmu tidak berharga. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Untungnya pada saat itu, guru Ip menyelamatkan master kung fu wanita itu. Dan perkelahian guru Ip melawan Colin pun terjadi. Tidak, tidak. Guru Ip dengan mudahnya mampu menandingi kemampuan dari Colin hingga membuat Colin tumbang seketika. Warga China yang berada di sana bersorak atas kemenangan guru Ip. Setelah itu, Yonah diberitahu oleh pamannya kalau sang ayah dibawa oleh Departemen Imigrasi. Yonah bersama guru Ip langsung bergegas pergi ke kantor imigrasi. Di tempat lain, Barton menjenguk Colin untuk melihat keadaannya. Namun di sana, ia menjadi sangat marah karena Colin cedera parah. Hingga ia pun berencana ke AKC pada malam itu juga untuk membalaskan dendam. Sedangkan di kantor imigrasi, ayah Becky tanpa alasan yang jelas, ia menuduh guru wan memberikan izin tinggal kepada imigran-imigran China. Guru Wan di sana membantahnya karena ia tidak melakukan hal tersebut. Apadah ya, karena ayah Becky punya dendam terhadap orang Cina, ia tetap menangkap guru wan. Lalu ayah Becky menyuruh anak buahnya untuk menangkap semua orang Cina yang berada di AKC. Tak lama, Yonah, Pamannya, serta guru Ip tiba di kantor imigrasi. Di sana, guru Ip bertanya kepada Billy apa yang sebenarnya terjadi. Di sini, Billy hanya mengatakan kepada guru Ip untuk tidak pergi ke AKC sekarang, karena petugas imigrasi akan menyergap dan menangkapnya. Kemudian, Paman Yonah pun langsung menelpon ke AKC dan mengabarkan ke orang-orang di sana untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun, ketika sedang menelpon, Barton tiba-tiba datang ke AKC dan menghajar orang-orang di sana. Hal itu terdengar oleh guru Ip melalui telepon dan ia pun langsung bergegas pergi ke sana. Barton ke AKC untuk mencari guru Wan selaku ketua AKC. Orang-orang di sana pun terpaksa memberitahu keberadaan guru Wan kalau ia di kantor imigrasi. Di sini, Barton pun langsung menuju ke kantor tersebut. Lalu, setibanya guru Ip di AKC, orang-orang di sana sudah cedera dan Gun pun mengingatkan mereka untuk segera pergi dari sana. Karena sebentar lagi, para petugas imigrasi akan tiba dan menangkap semuanya. Berpindah ke kantor imigrasi, Barton tiba di sana lalu meminta izin kepada ayah Becky untuk membawa guruan bertarung dengannya di markas marinir. Sesampainya di markas, Barton menyuruh anak buahnya untuk membangunkan para prajurit lain agar menyaksikan pertarungannya. Di sini pertarungan sengit pun terjadi. Sengit pun terjadi. Namun sayangnya, guru Ip kalah dalam pertarungan itu. Sengit pun terjadi. Di tempat lain, guru Ip membawa orang-orang AKC ke tempat latihan Bruce Lee. Di sana, mereka diobati oleh Bruce Lee dan para murid. Lalu, orang-orang AKC pun meminta maaf karena selama ini telah menuduh Bruce Lee atas kekacauan yang dialami orang-orang AKC. Bruce Lee hanya menjawab, ia tak memperdulikannya. Tak lama kemudian, Bruce Lee mendapat kabar dari muridnya, yaitu Hartman, kalau guruan cedera parah karena telah bertarung dengan Barton dan sekarang guruan berada di rumah sakit. Setelah itu, guru Ip pun datang ke rumah sakit. Ia mengobrol panjang lebar dengan Hartman, perihal kejadian guruan. Setelah mengobrol dengan Hartman, guru Ip terus menelpon ke rumahnya, namun yang mengangkat adalah Bob. Guru Ip menanyakan bagaimana kabar anaknya sekarang. Bob memberitahu kalau Jin sedang keluar membeli makanan. Hingga guru Ip memberitahukan kalau ia menderita penyakit kanker dan ia ingin mendengar suara anaknya sebelum mati. Bob pun langsung memaksa Jin untuk mengobrol dengan ayahnya itu. Namun di sini, Jin kekeh tidak mau karena ia masih marah kepada ayahnya. Lalu Bob pun memberitahu Jin kalau ayahnya menderita penyakit kanker. Hingga membuat Jin langsung bergegas mengangkat telepon dari ayahnya itu. Jin di sini terpukul karena selama ini telah mengacuhkan ayahnya yang sedang menderita kanker. Setelah menelpon anaknya, guru Ip meminta kepada Hartman agar ia diantar ke markas marinir untuk bertarung melawan Barton esok hari. Kesokan harinya, guru Ip bertemu dengan Barton di markas marinir. Mereka di sana pun langsung bertarung. Guru Ip dengan kondisi yang tidak fit dan mempunyai penyakit kanker ia kewalahan melawan Barton dan sempat mendapat beberapa pukulan keras yang membuat ia terjatuh. Namun guru Ip bangkit lagi untuk melawan Barton. Di sini guru Ip mampu menandingi Barton dengan jurus pincunnya. yang pada akhirnya guru Ip berhasil menumbangkan Barton. Guru Ip pun langsung diapresiasi prajurit di sana dengan standing applause. Setelah keadaan semua membaik, guru Ip memberikan surat rujukan kepada guru Ip dan berterima kasih karena telah menjaga kehormatan beladiri kungfu melawan orang asing. Setelah itu guru Ip kembali ke China dan pulang ke rumahnya. Ia pun langsung disambut oleh anaknya. Di sana si anak meminta ayahnya untuk mengajari Wincun. Guru Ip pun mau mengajarinya dengan syarat ia harus direkam karena ia tak mau mengulanginya lagi. Dan di akhir film terlihat Bruce Lee yang menghadiri pemakaman gurunya yaitu guru Ip yang sudah meninggal karena penyakit kankernya. Bruce Lee pun memberikan penghormatan terakhirnya kepada gurunya itu. Kemudian tamat. Bagaimana menurut kalian? Filmnya cukup seru lah ya. Apalagi di sini diperlihatkan juga mendiang Bruce Lee. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini jangan sia-siakan orang tua kita yang masih hidup karena sejatinya mereka ingin anaknya menjadi baik. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam Bride Movie. Everything gonna be harder. Terima kasih telah menonton!